Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada Kami berharap kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat Pemirsa kita bertemu lagi dalam program Fatwa Yaitu program yang membahas seputar Fatwa Yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Tentu saja ini adalah bagian dari upaya kita Untuk menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat Dan kali ini kita akan membahas tema Fatwa Yaitu Hukum Mengkonsumsi Bajing dan Tupai Untuk itu telah hadir narasumber kita Kiai Haji Miftahul Hulda Kelsey Beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Mari kita sapa Assalamualaikum Kiai Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita akan mengangkat tema Fatwa Yaitu mengenai Hukum Mengkonsumsi Bajing dan Tupai Betul ya Namun sebelum kita sampai kepada intinya Saya ingin terlebih dahulu membahas Ini kalau tidak salah komisi Fatwa itu Sudah pernah membahas Sebelas Fatwa MUI Dan kemudian diterbitkan Khusus mengenai hewan Nah termasuk di dalamnya ada Bajing dan Tupai Nah pertanyaan saya ini Kenapa sebelas hewan ini Kiai? Ada apa dengan sebelas hewan ini? Kenapa komisi Fatwa MUI Berkepentingan untuk menerbitkan dan membahas soal ini? Terima kasih Mbak ya Kalau hitung-hitungannya Saya kurang hafal betul ya Sebelas atau lebih atau kurang ya Tapi pada intinya adalah Yang pokok itu Hewan yang diharamkan itu seperti apa kriterianya itu dulu Kalau kriterianya sudah jelas Maka itu tidak perlu lagi difatwakan ya Seperti anjing, babi dan turunannya Atau bangkai Nasnya ya Ada nasnya Jelas Ini ada hal-hal yang saya kira Belum ada secara nasdohirnya Dari Al-Quran maupun Al-Hadis Itu yang perlu difatwakan Di antaranya adalah Baceng dan Tupai Bagi masyarakat awam Dua hewan ini dikira sama ya Iya mirip Mirip Sama Beda Tapi sama Mungkin beda-beda sedikit Dari tampilannya ya Ternyata ada perbedaan-perbedaan Di antara Baceng dan Tupai Demikian juga dengan seperti Bulus ya Kita juga menetapkan fatwa tentang bulus Apakah bulus itu Hewan Ambebi atau tidak Yang hidup di dua alam atau tidak Bagi masyarakat awam Ya bulus itu bisa hidup di darat Bisa hidup di laut Dan itu adalah Ambebi Yang berikutnya juga terkait dengan Hamster Cina Hamster itu termasuk Hewan tikus yang haram Karena diperintahkan untuk dibunuh Dibolehkan untuk dibunuh Karena dia mentransmisikan penyakit Apakah hamster itu Tergolong tikus yang diharamkan atau tidak Nah kebetulan Tiga hewan ini Baceng Bulus Dan hamster Itu Manfaatnya Sangat luar biasa ya Baceng itu dimanfaatkan untuk Bahan pangan ya Di ekstrak ya Bisa di ekstrak ya Kemudian bulus itu Dimanfaatkan minyaknya ya Minyak bulus Minyak bulus Oh betul Betul ya Kemudian hamster ini Selnya itu Dijadikan sebagai Apa Sumber atau bahan Obat-obatan Berbasis sel hamster Itu yang terkait dengan Artinya Ada standar sendiri ya Standar Kehalalan hewan itu Yang Menjadikan Mengkategorikan Hewan-hewan tadi Apakah boleh Apakah halal untuk dikonsumsi Baik produk Dijadikan produk pangan Atau dikonsumsi langsung Kalau yang di dalam Al-Quran kan jelas Itu Apa Babi Dan anjing Itu sudah Kesepakatan ulama ya Dan turunnya itu Haram ya Untuk dikonsumsi Kemudian Ada kriteria yang lain Kenapa hewan itu Diharamkan Karena dia Mempunyai Taring Oh dia Hewan buas Taringnya itu Berfungsi untuk Menaklukkan musuh Musuh Hewan lain Untuk dimakan Kemudian Kriteria yang lain Burung yang mempunyai Koku tajam Untuk mencengkram Itu juga Salah satu kriteria Seperti elang Ada kriteria lain Hewan yang menjijikkan Atau alhasyarat Seperti Bekeco Cacing Ada Hewan yang haram Karena dilarang Membunuh Seperti semut Kemudian Ada kriteria lain Ada hadis Yang Membolehkan Kita untuk Membunuhnya Seperti ular Tikus Itu diharamkan Karena membawa penyakit Terkait dengan Bacing dan tupai Ini kan Perlu Penelitian Perlu pendapat Ahli biologi Apakah dua hewan ini Sama Atau berbeda Begitu Persamaannya dimana Dan perbedanya Dari mana Kalau setau saya Kebetulan di rumah saya Suka ada Baging Jadi mainnya di atas Yang pernah saya baca Kalau bajing itu Hewan yang Selalu di atas Di pohon Loncat Dan dia Pemakan buah-buahan Buah-buahan Sehingga Giginya pun Tidak bertaring Kalau tupai Ini yang menjadi Banyak perdebatan Karena dia Seperti bertaring Karena dia Di bawah Dan makan serangga Nah ada Sebagian Ulama Menganggap Jadi istilah Tidak boleh Tupai melompat Itu tidak tepat ya Tidak tepat Atau Meloncat itu Meloncat Baging ya Baging Ternyata yang di atas Itu bajing Jadi kalau di bawah Ini yang Apa Saya baca literasi ya Tentang Dua hewan ini Nah yang Banyak perdebatan itu Justru di Tupai Karena mungkin giginya ya Seperti bertaring Begitu Mungkin masuk Kepada kategori tadi Kalau yang bertaring Ada sebagian Masyarakat Merasa Jangan-jangan ini Bertaring sebagai Hewan Yang tidak boleh Dimakan Dianggap sebagai Hewan Buas Padahal Taringnya itu Tidak untuk Membunuh Sebetulnya Kalau secara Klasifikasi Dua-duanya itu Hewan pengerat Tetapi Di sini Muncul perbedaan Itu antara Gigi taring dan tidak Ternyata Baging itu Tidak bertaring Sementara Tupai bertaring Bertaring Dan bertaringnya Tupai Itu Sebagai Perisai Dan sebagai Alat Untuk Menaklokan Makan Hewan Yang dikonsumsinya Serangga Dan Hewan-hewan Kecil yang lain Sementara Baging itu Tidak bertaring Kemudian Dia Konsumsinya Adalah Buah-buahan Kacang-kacangan Meskipun Sesekali Makan Serangga Sesekali Baging Baging ini kan Sebagai Bukan hewan Piharaan Baging dan Tupai Karena Dianggap Sebagai hewan buruan Di daerah tertentu Misalnya Seperti di Belitung Baging itu Diburu Dan dimakan Tapi tidak Untuk dijual Ini Apakah Bisa nih Dalam kategori mana Dihalalkannya Kalau diburu Misalnya Fatwa tersebut Tahun 2019 Secara jelas Bahwa Baging itu Adalah Termasuk Kategori hewan Yang Makhul Lahmi Yang Dagingnya Halal Untuk dikonsumsi Sedangkan Tupai Adalah Termasuk Hewan Yang Makhul Lahmi Yang Haram Untuk dikonsumsi Karena tadi Perbedaan Konsumsi Yang dimakan Makanan Yang dikonsumsi Kemudian Taring dan Tidak Bertaring Iya Betul Tetapi Di dalam Mengkonsumsi Baging Itu harus Didaului Dengan Penyembelian Secara syariat Iya Itu sebagai syarat Penyembelian Yang syariat Yang syariat Yaitu Yang Memotong Empat Dua Aluran Darah Kanan dan kiri Wada jain Kemudian Memotong Hulkum Saluran Pernafasan Dan Almari Saluran Makanan Jadi Empat Empat Harus Terpotong Dan Saat Mau Menyembelih Juga Menyebut Ismallah Nama Allah Nama Allah Itu berlaku Juga Untuk Tupai Ya Pasti Semua Hewan Itu Berstandar Kalau Tupai Tidak Boleh Dimakan Ibu Oh Iya Tupai Berarti Haram Tidak Boleh Dimakan Karena Termasuk Kategori Tadi Hewan Yang Mempunyai Gigitaring Buas Itu adalah Haram Oh Begitu Ini hanya berarti Berlaku Hanya untuk Baging Walaupun Baging itu Diekstrak Menjadi produk Pangan Apakah ada Persyaratan khusus Misalnya Untuk pemeriksaan Kehalalannya Seperti apa Kan beda dengan Kalau makan Dagingnya saja Dan setelah Diekstrak Itu kan ada proses Yang panjang Kalau sudah Sampai pada Produk Itu kan Harus Ada Audit Secara Lebih Luas lagi Jadi Bahan Itu yang pertama Bahan Baik itu Bahan Pokok Kemudian Bahan Tambahan Maupun Bahan penolong Semuanya Harus Halal Kemudian Prosesnya Pun Harus Dipastikan Tidak Terkontaminasi Dengan Sesuatu Yang najis Karena Sesuatu Yang terkontaminasi Dengan najis Maka hukumnya Mutanajis Jika Dia terkontaminasi Oleh Najis Jika Apa Yang terkontaminasi Itu adalah bahan Maka Tidak bisa Disertifikasi Halal Kalau Yang terkontaminasi Dalam prosesnya Hanya Alatnya saja Maka Harus Melalui proses Penyucian Ini Banyak Komunitas Untuk Memelihara Seperti tadi Ada hamster Termasuk Tupai Kalau tadi Kek bilang Bahwa Tupai ini Termasuk Yang Tidak boleh Dikonsumsi Haram Nah Kemudian Kalau orang yang Komunitas Melihara ini Kan Beri makan Itu rentan Terkena Liurnya Itu hukumnya Seperti apa Pake Oh Ya Mungkin Tupai Tupai Itu berbeda Dengan Anjing Atau Babi Bahwa Yang Najis Itu adalah Air liurnya Anjing Air liur Anjing Itu yang Najis Najisnya Mughal Sementara Air liur Hewan yang lain Itu tidak Najis Tetapi Yang Najis Adalah Kotorannya Oh begitu Jadi kotoran Dari Tupai Itu Baik kotoran Yang sifatnya Padat Maupun cair Itu bisa Sifatnya Najis Jika Mengenai Badan Atau Bagi Seseorang Maka Harus Disucikan Dan Dia termasuk Najis Yang sedang Atau Najis Mutawasitoh Tentu Penyuciannya Adalah Dengan Dua Metode Metode Pengguyuran Yaitu Dikuyur Pakai air Sambil Dikocek Sampai Suci Atau Direndam Di dalam Dicuci Dalam air Yang banyak Dua kolah Yang mengalir Yang tadi Mengalir Yang diguyur Metode Yang kedua Adalah Dengan Dicuci Di dalam Air yang banyak Air yang banyak Ember Tapi embernya Harus besar Ukurannya Minimal 270 liter Oh Terbesar Jadi air Yang banyak Itu Tidak Menjadi Mutan Najis Karena Terkontaminasi Dengan Najis Kecuali Najis Tersebut Telah Merubah Salah Satu Sifat Daripada Air Warna Bau Maupun Rasa Jika Salah Satu Sifat Air Tersebut Sudah Berubah Karena Najis Meskipun Dia Banyak Maka Air tersebut Menjadi Mutan Najis Jadi Yang Najis Adalah Kotorannya Kotorannya Jadi aman Air liurnya Seandainya Untuk Menjadi Hewan Peliharaan Ini dianggap Aman Karena kan Kayak ini Tupai Bajing Ini ternyata Banyak Sekali Jenisnya Di Tiap Daerah Itu beda Beda Seperti Kalimantan Ada Tupai Terbang Jadi Tupai Itu Banyak Sekali Dan Yang Sebagian Itu Menjadi Hewan Peliharaan Menjadi Trend Sekarang Hewan Peliharaan Dan Kalau Misalnya Tupai Ini Dijadikan Diekstrak Dijadikan Semacam Obat Apakah Boleh Bukan Tupai Bajing Oh Bajing Yang Halal Bajing Ini Tupai Saya Ingin Menanyakan Soal Tupai Kalau Tupai Ini Diekstrak Kemudian Dijadikan Bahan Untuk Obat Obatan Apakah Dibolehkan Tidak Dimakan Tetap Sama Ya Karena Dia Sifatnya Adalah Tidak Termasuk Hewan Yang Dibolehkan Untuk Dikonsumsi Maka Semua Produk Yang Terbuat Bahannya Terbuat Daging Daging Tupai Maka Tidak Disertifikasi Halal Tidak Halal Tidak Halal Kecuali Produk Produk Barang Gunaan Seperti Tas Kulitnya Kulit Kulit Dimanfaatkan Menjadi Aksesoris Itu Dibolehkan Dibolehkan Dari Hewan Yang Haram Tetapi Harus Melalui Proses Penyamakan Atau Dibak Jadi Setiap Bangkai Atau Kulit Binatang Yang Haram Jika Dilakukan Telah Dilakukan Penyamakan Maka Itu Menjadi Suci Seperti Kulit Ular Kulit Ular Kulit Buaya Untuk Bahan Tas Samung Dompet Nah Itu Diberolehkan Adakah Cara Khusus Untuk Penyamakannya Sehingga Menjadi Halal Kalau Penyamakannya Yang Standar Itu Dipersihkan Dari Sisa Darah Dan Daging Kemudian Dikasih Garam Kemudian Dikeringkan Itu Penyamakannya Nanti Proses Selanjutnya Melalui Proses Yang Lain Agar Kulitnya Lentur Bisa Dipakai Bahan Untuk Dompet Jaket Dan Lain Ada Penjemuran Sekian Waktu Mungkin Dikeringkan Itu Prosesnya Tersendiri Tapi Yang Jelas Proses Penyuciannya Cukup Dengan Penyamakan Tersebut Ini Kita Kembali Ke Baging Ini Kan Varietasnya Itu Apa Jenisnya Itu Banyak Sekali Ternyata Di Indonesia Ada Misalnya Tupai Dan Baging Ada Yang Ukurannya Besar Ada Yang Karena Tupai Ini Adalah Buruan Dan Termasuk Sebagian Di Daerah Tertentu Menganggap Tupai Ini Sebagai Hama Karena Dia Makan Biji Tanaman Jadi Petani 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 Kopi Merusak Tanaman Sehingga Diburu Untuk Dibunuh Dan Akhirnya Jumlahnya Menjadi Sedikit Dan Untuk Jenis-jenis Tertentu Bahkan Misalnya Di Kalimantan Ada Yang Sudah Jumlahnya Sangat Sedikit Ini Menjadi Disebut Sebagai Hewan Langka Jadi Kategori Satwa Langka Nah Ini Seperti Apa Kalau Bajing Sudah Dikategorikan Sebagai Satwa Langka Hukumnya Seperti Apa Kiai Semua Hewan Yang Sudah Menjadi Ketetapan Pemerintah Dia Sebagai Hewan Langka Meskipun Dia Halal Itu Diharamkan Diharamkannya Bukan Karena Zatnya Haram Tapi Karena Ketetapan Yang Lain Hukum Yang Lain Itu Hukum Negara Tasor Ruful Imam Kebijakan Pemerintah Itu Harus Diikuti Dalam Rangka Menjaga Kelestrian Lingkungan Kelestrian Lingkungan Menjaga Keseimbangan Ekosistem Itu kan Termasuk Maslahat Bagi Alam Ini Menjaga Kemaslahatannya Itu Haramnya Bukan Karena Zatnya Bajing Tapi Karena Apa Menjaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Kita Sudah Mengeluarkan Fatwa Nomor Empat Tahun 2000 Berapa ini Yang terkait Satwa Langkah Bahwa Ini sudah ada Fatwanya Berarti Kita sudah Bisa Mengambil Apa Namanya Rujukan Ini Fatwa Nomor Empat Tahun 2014 Pelestrian Satwa Langkah Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Artinya Bajing Ini Bisa Juga Masuk Kedalam Fatwa Ini Apa Namanya Syariat Bahwa Tidak Boleh Jadi Ditekaskan Bahwa Tidak Boleh Dibunuh Tidak Boleh Dikonsumsi Karena Bukan Karena Zatnya Tapi Lebih Kepada Menjaga Ekosistem Alam Ya Kiai Nah Kiai Ini Kita Melihat Lagi Kalau Dari Sekian Banyak Hewan Yang Tadi Saya Sebutkan Di Pertama Bahwa Ada Sebelas Hewan Yang Sudah Difatwakan Oleh MUI Yang Punya Kekhususan Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Kiai Ini Kemudian Fatwa Sudah Menjadi Standar Standar Untuk Standarisasi Untuk Hewan Halal Yang Untuk Dikonsumsi Dan Untuk Dijadikan Produk Pangan Yang Saya Ketahui Itu Standar Ini Berlaku Internasional Seperti Apa Apakah Kita Saja Atau Halal Dunia Sudah Menggunakan Standar Ini Kalau Halal Dan Haram Itu Kan Kriterianya Adalah Dalil Ya Kalau Dalilnya Sudah Jelas Maka Itu Semua Mat Islam Harus Mentaatinya Terkait Dengan Standar Kehalalan Dan Keharaman Hewan Kita Sudah Ada Beberapa Kriterianya Yang Pertama Tentu Ada Dalil Yang Mengharamkannya Itu Yang Pertama Seperti Anjing Babi Dan Turunannya Seperti Apa Bangke Sudah Dinaskan Dalam Dalil Kemudian Yang Kedua Adalah Hewan Yang Bertaring Buas Itu Juga Kriteria Kemudian Burung Yang Berkuku Tajam Mencengkeram Kemudian Hasarot Hasarot Itu Masih Berbeda Pengertian Hasarot Di sini Tetapi Salah satu Kriterianya Yang Menjijikan Seperti Bekecot Cacing Kemudian Yang Bisa Menularkan Penyakit Hewan Itu Juga Diharamkan Dan Ada Perintah Untuk Atau Kebolehan Untuk Dibunuh Dan Tidak Hewan-hewan Tertentu Seperti Semut Itu Tidak Boleh Dibunuh Dan Haram Untuk Dikonsumsi Sementara Tikus Itu Termasuk Hewan Yang Dibolehkan Untuk Dibunuh Dan Dia Adalah Haram Jadi Ada Lima Kriteria Dalam Kategori Pengelola 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 Yang Juga Masuk Standarnya Kalau Pengelola Nanti Beda Lagi Setarnya Termasuk Ada Standar Penyembelian Secara Syariah Itu Ada Lagi Itu Lagi Itu Juga Punya Standar Sendiri Karena Ini Perting Untuk Ditetapkan Standar Jika Tidak Maka Ada Perbedaan Pendapat Di antara Para ulama Seperti Penyebutan Katabas Malah Di dalam Penyembelian Itu Ada yang Mengatakan Syarat Atau Tidak Harus Memotong Empat Aluran Dua Aliran Darah Dan Dua Holkum Dan Almari Itu Juga Perbedaan Maka Standar Yang Kita Ditetapkan Oleh Mas Yang High Standar Standar Itu Memang Harus Yang Atas Jangan Yang Bawah Supaya Lebih Aman Ini Perbincangan Kita Dan Topik Kita Hari Ini Sangat Menarik Ini Semoga Permanfaat Bagi Kita Semuanya Sayang Sekali Waktu Kita Sudah Habis Saya Harus Mengakhiri Ini Terima Kasih Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Dan Kesediaan KIAI Berdialog Bersama Kami Insya Allah Kita Akan Bertemu Lagi Di Lain Waktu Amin Pemirsa Tiba Lagi Tadi Penghujung Acara Semoga Apa Yang Menjadi Bahasan Kita Tadi Dapat Memberikan Pencerahan Serta Pemahaman Yang Utuh Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kami Ingin Selalu Mengingatkan Agar Kita Tidak Abai Terhadap Protokol Kesehatan Karena Pandemi Ini Belum Berakhir Dan Bagi Mereka Jiwa Saya Hidayati Undur Diri Sampai Jumpa Pada Program Fatwa Berikutnya Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh